Selamat datang di minggu kelima tahun 2022 dan gak terasa udah satu bulan aja kita melewati tahun ini ya Nah, kira-kira apa aja yang terjadi dalam sejarah teknologi selama satu minggu ke depan? Halo semua, Jun dimana? Satu device yang pasti dipake sama orang yang pake komputer Mouse Siapa yang hari ini gak kenal sama Mouse? Kayaknya gak ada deh ya Tanggal 30 Januari ini adalah hari yang bersejarah untuk Mouse Tapi bukan sebagai hari kelahiran Mouse, melainkan hari kelahiran penemu Mouse Doug Engelbart, lahir di tanggal 30 Januari tahun 1925 Beliau mendemonstrasikan Mouse untuk pertama kalinya pada komputer conference di tahun 1968 Dan bukan cuma Mouse, kakek Engelbart ini ternyata punya 20 patent atas namanya Dan beliau meninggal di tahun 2013 lalu Tanggal 30 Januari 1982 Virus komputer pertama dibuat Adalah Richard Skrenta, seorang programmer dan juga entrepreneur di Silicon Valley Yang menulis sebuah PC virus code yang disebut dengan L-cloner Dia disamarkan sebagai boot program untuk komputer Apple II Panjang codenya cuma 400 line dan punya pesen kayak gini nih Banyak orang meyakini bahwa virus ini termasuk salah satu yang penyebarannya terbesar sepanjang sejarah Tanggal 30 Januari 2007 6 tahun setelah lahirnya Windows XP yang sukses besar Microsoft berusaha mengulang kesuksesannya dengan merilis Windows Vista Tapi sayang sekali Windows Vista ini ternyata dirilis dengan banyak sekali masalah Dari masalah incompatibility, stability, dan banyak lagi masalah lainnya Walaupun setelah itu Microsoft merilis 2 service pack upgrade yang menghilangkan semua masalah tadi Tapi nama Vista udah terlanjur jelek Dan karena kegagalan ini, akhirnya Windows Vista umurnya gak panjang bre 2 tahun kemudian Microsoft langsung merilis Windows 7 Kebanyakan Wi-Fi router bentuknya gitu-gitu aja Kurang manis bre Tapi coba kamu lihat yang satu ini Asus Zen Wi-Fi AX Mini XD4 Wi-Fi router yang bentuknya gak kaya router Jangan salah, dia canggih banget loh Yang pasti udah Wi-Fi 6 dengan transfer speed mencapai 1200 Mbps Memiliki 2 buah antena yang disembunyiin dengan cakep di dalam bodinya Tanpa mengorbankan jangkauannya Udah menggunakan Mimo Technology dan jalan di dual band 2.4 GHz dan 5 GHz Asus Zen Wi-Fi AX Mini XD4 ini juga udah support AI Mesh Buat kamu yang pake beberapa router Asus Dan pengen menggabukannya menjadi seolah-olah satu router doang Untuk masalah keamanan juga gak usah khawatir Karena dia udah punya Air Protection Classic Malicious Side Blocking Infected Device Prevention and Blocking Parental Control Feature dan juga VPN Client Terus buat yang butuh koneksi LAN Tenang aja karena dia juga punya LAN Gigabit Port Dan gak usah takut untuk memasang ini di ruang tamu Karena bentuknya manis banget Beda sama router Wi-Fi pada umumnya Asus Zen Wi-Fi AX Mini XD4 Bagaimana kita bisa menikmati segala macam teknologi yang udah wireless Kita bisa telepon antar negara tanpa pake kabel bre Canggih banget gak tuh? Nah salah satu teknologi yang bisa membuat semua ini terwujud adalah satelit Tanggal 31 Januari tahun 1958 Satelit Explorer 1 diluncurkan Dia adalah satelit pertama milik Amerika Serikat Yang berhasil mencapai orbit Pernah nonton film Planet of the Apes? Jadi bumi ini udah dikuasai oleh para ape Kera Kera ini bukan monyet ya bre Mungkin beberapa kita ada yang bingung Tapi kera ini adalah yang lebih Apa namanya? Lebih pandai Jadi yang termasuk golongan kera Itu adalah simpanse Terus gorilla Termasuk salah satunya adalah manusia Nah di film itu Semuanya diawali dari manusia Mengirim simpanse ke luar angkasa Pake roket Dan ternyata Hal itu bukan khayalan Pernah kejadian beneran Tanggal 31 Januari tahun 1961 Seekor simpanse bernama Ham Dikirim ke luar angkasa Menggunakan Mercury Redstone 2 Dan namanya manusia Misi ini berarti kemungkinan Gak punya tujuan apapun Cuma pengen coba-coba Karena ternyata si Ham ini Tidak diharapkan bisa kembali Karena dia dinamain Ham itu adalah Setelah berhasil kembali dengan selamat Artinya sebelumnya yang ngirim Gak berharap dia bisa kembali Kejembatan gak sih? Tanggal 31 Januari tahun 1995 AT&T Bell Laboratories bersama dengan VLSI Technology Mengumumkan rencana untuk mengembangkan sebuah sistem Yang bisa menjaga komunikasi elektronik Biar gak disadap sama orang lain Jadi menghindari orang-orang yang suka nguping Suka mencuri informasi Tujuannya jelas Menjaga privacy Dan hal ini Rencananya akan dilakukan dengan menanamkan chip Pada cell phone Atau perangkat-perangkat yang terhubung dengan internet Nah setelah beberapa puluh tahun Akhirnya sekarang Pencurian data dan nguping-nguping tadi Sudah menjadi hal lumrah Yang dilakukan oleh banyak perusahaan Bukan cuma perusahaan Beberapa negara katanya Juga melakukan itu Industri perfilman sekarang udah canggih banget Kalau kita nonton film Kita udah gak bisa lagi membedakan Mana yang orang beneran Mana yang animasi Saking realnya Tapi zaman dulu Film itu bukan dalam bentuk video Melainkan dalam bentuk gambar Yang ditampilkan berurutan secara cepat Sampai menjadi seolah-olah dia bergerak Makanya film itu disebut juga dengan motion picture Nah studio motion picture pertama Itu selesai dibuat tanggal 1 Februari tahun 1893 Oleh Thomas Alva Edison Dibangun di West Orange, New Jersey Dan dikasih nama Black Maria Tapi dia juga sering dikenal dengan nama Kinetografic Theater 1 Februari 1991 Mike Sheridan, James Gosling, dan Patrick Knowlton Dari Sun Microsystem Inc Mulai mengembangkan Java Technology Dan sampai hari ini Banyak banget program dan website Yang gak bisa jalan tanpa Java ini Dan kerennya Java ini kalau untuk keperluan personal Boleh dipakai dengan gratis Minggu lalu saya udah cerita Tentang tragedi Space Shuttle Challenger Di tahun 86 Yang meledak setelah peluncuran Menewaskan 7 orang astronot di dalamnya Tanggal 1 Februari 2003 Di saat teknologi udah jauh lebih canggih Dibandingkan tahun 86 Ternyata tragedi yang hampir mirip terulang lagi Kali ini dialami oleh Space Shuttle Columbia Tapi bukan saat peluncuran Melainkan dia meledak Di saat udah mau pulang bre Jadi di waktu roketnya ini Memasuki atmosfer bumi Untuk kembali Terjadi satu kesalahan Dan akhirnya roketnya meledak Dan menewaskan sama-sama 7 orang astronot di dalamnya Beralih ke tanggal 2 Februari Tahun 1935 Leonard Killer Co-inventor dari Polygraph Machine Menggunakan mesin buatannya Untuk pertama kali Buat yang belum tau Polygraph Machine ini Nama lainnya adalah Lie Detector Nah waktu itu Killer mendemonstrasikan alat ini Dipakai ke 2 orang penjahat Yang lagi di sidang gitu ya Dan akhirnya berujung terbukti Bahwa kedua orang ini berbohong Dan memang bener-bener Melakukan kejahatan Tanggal 2 Februari Tahun 1977 Prototype komputer TRS-80 Dipamerkan ke Charles Tandy Charles Tandy ini adalah CEO Tandy Corporation Yang mana adalah pemilik Dari jaringan toko Radio Shack Yang saat itu gede banget Nah setelah didemokan ini Akhirnya Charles Tandy Bersedia untuk membiayai Produksi masal TRS-80 Dan komputer ini akhirnya dipasarkan Di bulan Agustusnya TRS-nya sendiri adalah singkatan Dari Tandy Radio Shack Nah TRS-80 ini Termasuk salah satu yang paling sukses Karena harganya murah bre Dan dia ikut berperan Untuk membuat personal komputer Semakin terkenal saat itu 2 Februari tahun 1982 Prosesor Intel 80286 Diperkenalkan Dia punya 2 jenis varian Dengan clock speed 6 MHz Dan 8 MHz Masih mega bre Prosesor ini masih digunakan Sampai di awal tahun 90an Dan lebih dikenal Dengan nama Intel 286 Dan dia merupakan Salah satu cikal bakal Berkembangnya teknologi X86 Yang kita kenal sampai sekarang 3 Februari 1966 Pesawat Antariksa Milik Uni Soviet Luna 9 Melakukan soft landing Di bulan Ini adalah momen bersejarah Karena Luna 9 Merupakan spacecraft pertama Yang berhasil mendarat Di benda angkasa lain Selain Bumi Dan di saat melakukan soft landing itu Dia juga berhasil Mengambil beberapa foto Dan dikirim ke Bumi Pernah denger istilah Vaporware? Ini adalah istilah Untuk menunjuk sebuah software Yang udah lama diumumin Tapi gak buruan dirilis Istilah ini pertama kali digunakan Di tanggal 3 Februari 1986 Oleh Philip Almerduit Dalam artikel yang ditulisnya Di Time Magazine Saat itu dia menunjuk Microsoft Yang udah gembar-gembor nih Bakal merilis Windows versi terbaru Tapi ternyata udah terlambat Lama banget Dari waktu yang dijanjikan Banyak orang meyakini Bahwa ini adalah Taktik kotornya Microsoft Untuk membuat orang Yang pengen upgrade Atau ganti software itu Nahan diri Gak beli yang lain Karena mereka berharap Windows udah hampir rilis Tapi ternyata gak keluar-keluar PHP ternyata 4 Februari 1987 Apple Computer menyelesaikan Pembelian perusahaan Steve Jobs Next Senilai 427 juta USD Apple berencana menggunakan Operating System Next Open Step Untuk membangun Core System Mac OS Dan hal ini Berujung pada lahirnya Mac OS X 4 Februari tahun 2000 Hari lahirnya Salah satu game PC Yang paling bersejarah The Sims Game rilisan EA ini Berhasil masuk Sebagai salah satu game Dengan penjualan Paling besar Sepanjang sejarah Dulu saya sempat Nyobain main The Sims ini Tapi baru bentar Gak betah Dan akhirnya Balik lagi ke Medal of Honor Dan masih di tanggal 4 Februari Kali ini dari tahun 2004 Mark Zuckerberg Meluncurkan The Facebook The Facebook ini Bukan platform Social media pertama Tapi entah gimana Dia berhasil Menyingkirkan Para pendahulunya Dan menjadi Salah satu yang bisa Bertahan Dan menjadi Gede banget Sampai sekarang Lampu lalu lintas Udah menjadi Salah satu Syarat utama Dalam keselamatan Di jalan raya Dan tanggal 5 Februari Tahun 1952 Adalah salah satu Momen bersejarah Untuk lampu lalu lintas Di hari itu Lampu rambu-rambu Don't walk Dipasang untuk Pertama kalinya Di New York City Dan ini dilakukan Karena tingginya Angka kecelakaan Orang ketabrak mobil Saat itu Terakhir tanggal 5 Februari Tahun 1999 Victoria's Secret Kalau belum tau Searching aja Apaan Victoria's Secret ya Nah ceritanya Victoria's Secret ini Melakukan online fashion show Yang pertama Sepanjang sejarah Waktu itu Jumlah pengguna internet Belum kayak sekarang Tapi ternyata Online fashion show ini Berhasil menarik 1,5 juta penonton Dan dianggap Sebagai salah satu Webcast yang Paling sukses Sepanjang sejarah Dan itu tadi Hal-hal bersejarah Yang terjadi Dalam dunia teknologi Dari tanggal 30 Januari Sampai 5 Februari Kalau pengen tau selanjutnya Tungguin minggu depan Tungguin minggu depan